Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa shohbihi azmain Amma ba'du Para sahabat suara kolbu media yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya Kepada kita semua dan kita diberikan kesehatan Barokah umur, murah rezeki Serta apa yang menjadi segala hajat kita Akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Para sahabat suara kolbu media yang dirahmati Allah Mungkin ada diantara Anda yang malam ini sedang berada di tengah kekalutan hati dan pikiran yang luar biasa Dikejar-kejar tagihan hutang yang banyak Sementara pendapatan hanya cukup untuk makan bahkan seringkali masih kurang Anda sudah bekerja siang dan malam tanpa lelah Namun hasilnya masih saja belum bisa memenuhi kebutuhan Anda Anda bingung tak tahu harus bagaimana lagi Jika keadaan sudah seperti ini Adakah yang bisa menolong kita dan memberi rezeki kepada kita dengan pertolongan yang sangat banyak Kecuali Allah Jawabannya pasti tidak Allah adalah sebaik-baik penolong di kehidupan ini Pemberi rezeki yang terbaik Yang tidak tertandingin oleh apapun dan siapapun Namun sahabat pemirsa suara kolbu media yang dirahmati Allah Sebelum kita lanjut Saya ingin mengajak Anda Untuk menekan tombol subscribe dan like video ini Mari kita dukung channel ini Agar tetap bisa memberikan Manfaat yang baik kepada banyak orang Baik di dunia maupun di akhirat Selamanya Dan bagi yang sudah subscribe dan like Saya doakan semoga selalu panjang umur Murah rezeki dan selalu bahagia Para sahabat suara kolbu media yang dirahmati Allah Ada satu amalan sebelum tidur Yang bisa kita jalankan yang insyaallah bermanfaat Untuk memudahkan rezeki Anda Dan menjaganya terus Agar tetap mengalir deras Hidup yang penuh kesulitan Akan dimudahkan dan mendapatkan keberkahan Serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan menjauhkan kita dari kesengsaraan Kehinaan Takdir buruk dan marah bahaya Serta bencana Nah untuk amalannya Ialah sebagai berikut ini Yang pertama yaitu Membaca al-fatihah satu kali Yang kedua Membaca ayat kursi satu kali Yang ketiga Membaca surat al-ikhlas Al-falak dan an-nas Masing-masing dibaca tiga kali Yang keempat Yaitu membaca doa berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni A'udzubika min jahdil balai Wadarakis saqoi Wasu'il qodoi Wasyamtatil adai Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya aku berlindung kepadamu Dari susahnya bala bencana Dari tertimpa kesengsaraan Keburukan kodoh atau takdir Dan kegembiraan para musuh Hadis Riwayat Bukhori Dan Muslim Kemudian amalan terakhir Yang bisa kita jalankan adalah Mendengar memperbanyak Membaca sholawat nabi sebanyak-banyaknya Hingga anda tertidur Dan jangan beranjak dari tempat tidur Kalau sudah membaca doa ini Para sahabat suara kolbu media Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga video pada kesempatan kali ini Dapat bermanfaat untuk anda semua Dan semoga hidup kita dijauhkan dari hutang Kesengsaraan Kehinaan Kemiskinan Balah Marah bahaya Dan yang lainnya Amin 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 Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahu'alam Disawab